Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk video ini kita akan membahas tentang Adverb of Frequency Adverb of Frequency adalah suatu keterangan yang menyatakan seberapa stringnya kegiatan itu dilakukan atau seberapa string sih kejadian itu terjadi Nah kira-kira bagaimana kebahasan mengenai Adverb of Frequency? Mari kita simak video kejelasannya Now let's begin to discuss about Adverb of Frequency Adverbial of Frequency adalah adverb atau kata keterangan dan konstruksi lain biasanya adalah bentuk fransa yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Jadi intinya Adverb of Frequency ini fungsinya untuk menyatakan keterangan seberapa string suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa itu terjadi Next Adverb of Frequency ini ada beberapa macam teman-teman Untuk menyatakan suatu keterangan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan teman-teman bisa menggunakan Always, Usually, Frequently, Often, Sometimes, Occasionally, Seldom, Rarely, and Never Nah teman-teman bisa perhatikan jika diurutkan Always itu artinya selalu yang mana 100% kegiatan itu sering dilakukan lalu usually artinya biasanya ini biasanya 90% kegiatan itu selalu dilakukan lalu ada frequently artinya sering itu sekitar 80% kegiatan itu selalu dilakukan lalu ada often seringkali 70% selalu dilakukan sometimes itu artinya kadang-kadang kegiatan itu kadang-kadang dilakukan lalu occasionally sesekali ya sekitar 30% kegiatan dilakukan lalu tingkatannya ada seldom jarang sekitar 10% orang itu melakukan satu kegiatan lalu rarely sangat jarang dan never tidak pernah sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan yang dituju maksudnya kayak gimana sih? nah sekarang kita bahas contoh kalimatnya ya teman-teman dari penggunaan adverb of frequency always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never The example of always Nita always washes her face before going to bed Nita selalu mencuci mukanya sebelum tidur artinya Nita selalu melakukan kegiatan mencuci muka ini secara rutin The second example of usually My friend and I usually spend the weekend at the beach Saya dan teman saya biasanya menghabiskan air pekan di pantai Next, frequently She frequently gets gold medal in badminton competition Dia sering mendapatkan mendali emas dalam kompetisi badminton Next, the example of often Benny often goes to school by bike Benny sering pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda The example of sometimes Rina sometimes does her homework Together with her friends Rina kadang-kadang mengerjakan tugas atau PR bersama dengan teman-temannya Next, the example of occasionally We occasionally visit our grandparents every weekend Kami sesekali mengunjungi kakek dan nenek setiap akhir pekan Next, the example of seldom Bobby seldom goes to the school's library Bobby jarang pergi ke perpustakaan sekolah Then, the example of rarely My mother rarely buys vegetables because our family have a farm Ibu saya sangat jarang membeli sayur karena keluarga kami memiliki sebuah kebun The last, the example of never I never go to Raja Ampat Saya tidak pernah pergi ke Raja Ampat Nah, teman-teman, itu dia tadi contoh dari penggunaan kata keterangan Always, usually, frequently, oven, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never Teman-teman, silakan ingat-ingat ya Apa arti dari kata-kata yang tadi disebutkan Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai adverb of frequency Ada always, never, seldom, dan lain-lain Oke, terima kasih, teman-teman, sudah menonton video ini dengan hari Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati